Shalom, selamat pagi kepada sahabat Fisdat dimanapun anda berada. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita akan mendengarkan rendungan pagi ini mari kita berdoa bersama. Bapak kami yang ada dalam keadaan surga kami memuji engkau Tuhan. Kami menaikan dan mensyukuri akan segala berkat dan kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing yang kami rasakan hingga saat ini. Di pagi yang indah ini kami boleh bangun dan boleh merasakan akan berkat Tuhan yang penuh kelimpahan. Terima kasih Tuhan di kesempatan yang indah ini sebelum kami memulaikan hari ini di dalam segala kegiatan-kegiatan dan pekerjaan kami. Biarlah firman Tuhan yang kami akan pelajari, dengarkan sebentar dapat menolong kami agar supaya kami lebih dekat dan lebih setia kepada Tuhan. Dan kami mau untuk berjalan bersama Tuhan hingga di hari mara rata. Ampuni kami dari segala kesalahan dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Rendungan pagi hari ini hari Minggu tanggal 12 September tahun 2021. Anggota-anggota jemaat yang benar. Dimana ada kebenaran disitu akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yesaya 12 ayat 17. Saudara-saudaraku yang kekasih, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Perhiasan batin yaitu roh lemah lembut dan tentram tak ternilai harganya. Dalam kehidupan orang Kristen yang benar, hiasan luar selalu selaras dengan kedamaian dan kekudusan batinnya. Demikianlah dalam kebenaran para anggota jemaat akan didirikan. Umat Allah harus menunjukkan iman yang teguh dan tak tergoyakan. Alkitab adalah standar mereka. Arus kasih karunia yang kaya dari sorga akan menghasilkan terang di dalamnya. Yang harus mereka bagikan kepada orang lain dengan segenap kekuatannya. Kebenaran harus diproklamasikan. Mereka yang dengan setia melakukan pekerjaan ini. Mematuhi perintah-perintah Allah dalam perbuatan dan kebenaran. Akan diakui sebagai pekerja bersama dengan Allah. Dimana ada kebenaran disitu akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Dari awal hingga akhir sejarah gereja. Kristus akan menjadi milik umatnya. Semua yang diungkapkan oleh kata-kata ini. Jika mereka mengindahkan undangan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kristus adalah kehidupan dan kekuatan. Efesiensi dan kuasa. Kebijaksanaan dan kekudusan bagi umatnya. Jika engkau menyerahkan pada tuntutan-tuntutan Allah dan meresapi kasihnya. Serta dipenuhi dengan kepenuhannya. Maka anak-anak remaja dan murid-murid yang muda akan memandang kepadamu untuk impresi mereka. Tentang apa yang merupakan kesalahan praktis. Dan dengan demikian engkau dapat menjadi sarana untuk memimpin mereka di jalan penurutan kepada Allah. Kemudian engkau akan mengarahkan pengaruh yang akan menanggung ujian Allah. Dan pekerjaanmu akan dibandingkan dengan emas, perak, dan batu permata. Karena itu akan memiliki sifat yang tidak dapat binasa. Saudara-saudaraku yang kekasih. Ada banyak yang memandang kepadamu untuk melihat apa yang bisa dilakukan agama untukmu. Jika engkau setia dalam pekerjaan yang diberikan Tuhan. Engkau akan berhasil membuat kesan yang benar. Dan akan memimpin jiwa-jiwa di jalan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan yang kita baru saja dengarkan tadi. Salam kami dari Fisdak Media Ministri. Tuhan memberkati kita semua.